Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan Baik teman-teman, kali ini saya akan membuat tutorial yaitu Video editing cara penggunaan Filemora Oke, saya asumsikan bahwa kalian sudah bisa menginstall Filemora ini Ada pun nanti kalau ada pertanyaan bisa cek di link deskripsi Begitu juga, nanti kalau kalian butuh bantuan bisa cek di link deskripsi Oke teman-teman, langsung saja kita buka Filemora Go Ini adalah video editing untuk Android Tampilannya sangat simpel sekali untuk pertama kalinya Di bagian kiri di sini ada menu-menu Menu nilai kami, menu aplikasi ya Lalu di bagian tengah kita bisa membuat video baru Klik saja di bagian di sini, video baru Baik, pertama kali kita memasukkan video Di sini ada folder-folder Saya ambil saja dari folder kamera yang ada di HP saya Cara penggunaannya pun sangat mudah teman-teman ya Ini tinggal kalian klik saja Ataupun nanti kalau kalian ingin mempreview Itu tinggal klik yang dan tekan agak lama Contohnya seperti ini Ini kita preview Kita klik agak lama seperti itu Oke Lalu kalau kita akan menggunakan Maka di sini kita klik saja di bagian di sini Lalu kita tambahkan di sini Ini juga kita bisa setting Di bagian mana kita akan menambahkan file itu Contohnya misalnya saya ingin menambahkan sampai di bagian di sini Maka di sini tinggal kita klik saja pada tombol tambah ini Oke, lalu kita kembali lagi untuk menambahkan Misalnya ada lagi Yang perlu kita tambahkan Misalnya di sini ya Oke, lalu kita tambahkan saja Baik, teman-teman seperti itu Lalu kalau sudah selesai Kita sekarang berikutnya Ini adalah tampilan file mora di menu editing Kita bisa coba di sini ya Coba kita play dari awal Sampai akhir Nanti akan secara otomatis Video selanjutnya akan di play di sini Jadi ini adalah video yang dari Timeline di sini Menuju proviewnya di sini Dan kedua-duanya Karena ini ada dua Akan langsung ada di sini Oke, teman-teman Oke, kita coba untuk sekarang edit Ya, di sini Kita klik saja bagian-bagian video yang akan di edit Misalnya kita akan crop Di sini menu untuk nge-crop teman-teman ya Ya, di sini kita tinggal sesuaikan saja Pakai dua tangan seperti itu Nah, ini bisa di seperti itu Lalu kita klik OK Kalau sudah selesai Begitu juga kalau kita akan memberikan Potongan ya Misalnya kita akan memotong bagian tertentu Kita klik pada potongan klip Di sini kita bisa memotong yang tidak digunakan Misalnya seperti ini Kita cari yang Tengah-tengah saja misalnya Di sini Oke Lalu kita klik pada OK Ya Jadi akan seperti ini teman-teman ya Di sini ada menu subtitle Kita bisa ngasih subtitle Kata-kata misalnya Oke Tambahkan untuk judul Kita klik saja di sini Misalnya Berbagi Lalu OK Dan dia akan langsung Di bagian di sini Kita bisa tarik-tarik Di sini misalnya Oke Voice over Kita bisa merekam Dari sini teman-teman ya Kita klik saja Lalu di sini akan Nanti akan secara otomatis Terekam Oke Kalau sudah Kita sekarang klik OK Di sini Di bagian kanan ada filter Kita bisa gunakan filter ini Ada 15 preset Yang tertentunya Nanti kalian juga bisa Mendownload sendiri Kita coba lihat seperti ini Teman-teman ya Ada bermacam-macam filter Kita tentukan sesuai dengan Video yang kita edit Ya Contohnya seperti ini Saya pergunakan ini Lalu OK Oke teman-teman Sekarang kita klik pada OK Dan kita coba lihat Ya akan seperti ini Ya di bagian kanan Terdapat menu-menu Teman-teman ya Kalau kalian pengen Menggunakan tema Yang ada di Filemora ini Kita bisa menggunakan Yang sudah ada Oke silahkan saja Dipergunakan tema-tema ini Di bagian kanan Ada beberapa menu Di antaranya adalah musik Ya kita tambahkan musiknya Di bagian di sini Dan kita bisa mencari Dari HP kita Misalnya Klik saja di bagian di Sini Misalnya Oke Misalnya ini ada Oke Saya klik Dan Saya klik lagi OK Kita coba sekarang Sekarang sudah ada Musiknya Ya ini musiknya Sampai selesai Karena mengikuti Panjang dari Video ini Oke lalu ada Transisi Transisi Antar Klip Ya Antara dua Klip ini Kita klik saja Pada bagian Transisi ini Dan kita Cari Transisinya Teman-teman ya Ini bisa kalian download Yang lebih banyak Saya Cari yang ada di sini Ya Seperti itu teman-teman ya Kalau kalian ingin menambahkan Transisi baru Bisa klik di sini Lebih Dan di sini kalian bisa Download Ada Ada banyak Yang bisa Kalian Download Ini yang gratis-gratis Bisa juga dipakai Oke Di bagian kanan Ada Rasio Atau potong Di sini ada Rasio nya Kalian bisa Pilih salah satu Misalnya dari sini Kalian bisa pilih Seperti itu teman-teman ya Rasio nya Tergantung kebutuhan Teman-teman ya Oke teman-teman Di bagian Di sini Juga terdapat Menu-menu yang Sangat banyak Teman-teman ya Sebenarnya Kita bisa memberikan judul Oke Dan Bisa memutar juga Coba kita putar Seperti ini Bisa Jadi kalian Explore Saja Ada bermacam-macam Menu Bisa Cepat juga Kalau kita Kalau kita ingin Mempercepat video Ada di sini Di sini Kita bisa Mempercepat video Ini lebih cepat Ya Ini lebih Lambat Kalau di bagian Kiri Tergantung Kalian ingin Menggunakan Versi yang mana Baik Kalau sudah selesai Proses editing Kita simpan Ini adalah Proses render Biasanya membutuhkan Waktu Tergantung Panjang video Kalian Kita tunggu Sampai render ini Selesai Proses rendering Sudah selesai Kita bisa Pratinjol Atau langsung Di share Kita bisa Pratinjol Di sini Teman-teman Oke Lalu Di bagian Di bawahnya Kita bisa Simpan Ke kamera Artinya Simpan Kedalam Memori HP kita Lebih Di sini ada Bermacam-macam Juga Bisa Share Di Whatsapp Dan juga Yang lainnya Yang tentunya Kita bisa Scroll Seperti ini Untuk melihat Share Dimanapun Kita bisa Share Oke Dan ini Adalah Indikator Bahwa Simpanan Sudah Berhasil Kita coba Sekarang Keluar Dan Baik Kita Lihat Di Galeri Video Dan Sekarang Sudah Ada Teman-teman Ini dia Video Yang Sudah Kita Edit Tadi Terima kasih Teman-teman Sudah Melihat Video Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Dan Link Ada Di bagian Deskripsi Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax